Wow, seru banget bisa main air di sungai Dingin banget gak airnya? Kayak es batu ya? Tan sa, seru gak? Aku pengen berenang tapi gak bawa salin Hai hai hai, bertemu lagi bersama aku Bianca Beladin di segmen Wisata Bandung Kali ini aku akan mereview tempat wisata yang recommended banget nih di Bandung Selatan Yaitu wisata Taman Baganville Harga tiket masuknya murah banget loh Cuman 35 ribu rupiah per orang Dan untuk anak-anak di bawah 3 tahun gratis loh Mantap kan? Tempat ini berada di bawah kaki Gunung Puntang Jadi airnya tuh jernih banget tuh liat Kalau kamu datang kesini jangan lupa untuk bawa baju ganti ya Karena disini juga tersedia kolam renang Dan disana juga ada sungai-sungai loh Jadi kamu bisa pilih mau berenang di kolam renang Atau main air di sungai Dan air sungainya jernih banget Ada ayunan deh Ada sungai berbatu Ada sungai berbatu Aduh sih Tapi Caina saat Airnya gak terlalu deras Ada jembatan kayu Wow 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 Hense Dimana duduknya Nanti kan saya mau mandi di sungai ya Ya Allah Adem banget disini Ya Allah Enakkan pisan Kita mau cari saung Gazebo Oke Kansa Kansa mau berenang disitu Iya Mau berenang Atau mau amain air disana Yuh Main air disitu Sampai Enakkan disini Atau di sungai yang tadi Enakkan disini Atau di sungai Di sungai Lebih suka di sungai Lebih suka dimana Disini aja Kenapa padahal Lebih seru di sungai Ini dalem ya Lebih dalem dari yang tadi Kita balik lagi Ke sungai aja Gimana Sungai Sungai aja Oke Cus sungai Wow Seru banget Bisa main air Di sungai Back to nature Back to nature Ada villanya juga Kalau kamu mau nginep disini Bisa nginep Bisa nyewa di villa Villa disini Harga villanya Mulai dari Satu juta sampai 5 jutaan lah Kalau gak salah Sekarang Harga villanya Wuhh Adem deh Ternyata Nah buat temen-temen Yang bingung Mau ke Bandung Tapi mau kemana Karena Semua tempat penuh Dan macet Wisata villa Bugenville ini Bisa jadi salah satu Pilihan kamu Kalau main ke Bandung Tempatnya di Bandung Selatan Disini Selain tiket masuknya murah Cuma Rp35.000 Jadi Rp35.000 Itu udah all in ya Udah termasuk Harga saung Jadi kalau Mau nyewa saung Atau gazemo itu Enggak Enggak Bayar lagi Terus renang Juga gak usah bayar lagi Jadi Sudah komplit banget deh Pokoknya Kanza Kanza lagi main Di sungai Sama pokoknya Kanza Lihat mama Dada dulu Seru kan Main disini Ya Wow Wow Seru Sama pokoknya Sama pokok lagi Guys Seru banget Harsa Harsa Wendy Adem pisang Ya Allah Ya Allah Sudah lama banget Gak main ke alam Wow 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 Ini baru namanya Niis Niis di Bandung Oh my God Lihat Rumah Kumahara sana Tidak Di es batu Aku foto Jangan dilema Jangan dilema Aku foto Pake kamera Mantap 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 Dingin banget Nggak Airnya Kayak es batu Ya Tanza Seru nggak Aku pengen berenang Tapi nggak bawa salin Parah Aku takut Tidak Nah Ini adalah salah satu contoh villa yang bisa kamu sewa disini ya Untuk villa sebesar ini harganya kisaran 3 juta rupiah Dan kapasitasnya untuk 15 orang ya teman-teman Tepat di sebelah villa ini ada lapangan yang sangat luas Bahkan untuk main bola juga cukup nih kayaknya Bisa futsal disini mah Wah ada jembatan lucu Mama gimana kesan dan pesannya Adam I am Tentra Wuuu Maksudnya Bibi gimana Sejum deh Hang Come to villa apa Villa Bougainville Mantap Oh ini ada apa sih Keren Kayak trek buat main bong-bongkar gitu Oh guys ternyata disini tuh ada playground buat anak-anak juga Tapi ini nggak tau bayar lagi nggak tau nggak nih masuk sini Wah seru banget Tanza pasti suka Hucuk bentuknya Ini aku ngambil videonya dari atas playing fox Eh flying fox Skywalk Kok playing fox ini Keren ya Oke teman-teman Yuk kita lihat ada fasilitas apa aja sih di dalam playgroundnya Oh iya ternyata untuk masuk playground ini kita harus bayar lagi sebesar 25.000 rupiah Nah disini juga ada sepeda ya untuk anak-anak main sepedahan disini tuh disini juga ada trek untuk sepedanya Ada serodotan Ada serodotan Dan banyak juga sarana dan fasilitas untuk melatih otot motorik anak Ini emang bagus banget ya Untuk melatih kreativitas anak juga Nah ini juga ada pasir Uh seru banget ya kayaknya Kalau anak-anak main disini Kansa juga Kalau misalkan ngeliat yang kayak gini Pasti mau masuk Cuman sayangnya tadi Kansa belum selesai main air di sungai sama papanya Jadi dia nggak ikut kesini deh Tuh ada kayak jembatan gantung gini Wah cocok nih Kapan-kapan kalau main kesini lagi Kansa wajib main disini nih Seru banget Kita mau turun ke danau Ada danau Aduh curam guys Keren banget Ini namanya sumur Hah? Kota di sumur Di rumah aku ruka bawah Oh ada kursi buat duduk-duduk santai Kita kesana Ah calik ah Aduh Sambil memandang alam Mantep enggak Mantep dong Aduh Dingin banget guys Bayar Rp35.000 sepuasnya All in cuy Kecuali tadi yang playground Bayar lagi Rp25.000 Ada sarangnya Sarangnya burungnya Wah guys Wah guys Lihat deh Jembatannya lucu banget Banyak hiasan sarang burung warna-warninya Cocok banget nih Buat selfie disini Oke guys Sekarang kita mau pulang See you on my next trip And video review Semoga bermanfaat ya Bye bye Oh iya Jangan lupa dukung Oh iya Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan mengklik subscribe Like Comment dan share Ke sosial media kalian Supaya Aku selalu bersemangat Untuk bikin video review lainnya Oke Dadah Sampai jumpa Di lain waktu Jangan lupa dukung terus channel aku